Oke sebagai latihan coba kita buat sekarang tabel ya untuk latihan Excel ini kita buat tabel di sini contohnya tabel upah harian ya tabel upah harian nah kita isi pada C3 tabel upah harian kemudian pada C2 kita isi konstata string PT alga apa lo minta gua ada gitu ya nah coba kita lihat ini nah pada C5 kita isi string upah mandor perhari ya nanti kemudian upah kepala tukang perhari upah tukang perhari ini 150 nih kita ya kita isi aja dulu kemudian ada tabel begini ya nah tabel ini ini kalau kita lihat ini contohnya aja misalnya ada kolom nomor ada nama kemudian hari kerja hari kerja itu maksudnya misalnya si mandor kerja dua hari ya kan kenapa harian nih kemudian firman Abdulanya dia bahkan kepala tukang pengisinya disini ya empat hari kemudian hari kurniawan lima hari dia kerja dia tukang kemudian pulung harian toh misalnya dia pembantu tukang kita ngisinya disini jadi pengisian tabel ini harus mengetahui bahwa firman sebagai apa gitu ya enggak kurnia hari kurniawan sebagai apa Zaman Furco sebagai apa Jadi kalau salah naroknya misalnya saya taruh zam zam ini seharusnya dia mandor tetapi kita isi di kepala tukang sini oke nah tabel ini bisa membuat kesalahan disitu kemudian zam zam ini enggak perlu temen-temen yang misalnya dia mandor dia kepala tukang juga dia tukang juga dia pembantu tukang jadi dikerja sendiri Nah kita tinggal ngisi ini disini artinya apa eh ada kemungkinan satu orang yang bisa dua jabatan atau tiga jabatan atau bahkan semuanya Anda perhatikan ya ini tabel versi satu jadi kok kita membuat tabel itu ya tergantung kebutuhan gitu Nah setelah itu mungkin ya dua hari zam zam kerja karena di kepala tukang maka dua dikali ini kan 1500 gitu kan dua dikali 1500 ya oke kemudian kemudian empat firman dia kepala tukang 4 kali 1125 ya dapatnya 500 dan seterusnya ya Nah ini ada kalau kita lihat ini kenapa nol nih gitu kan Hai ya dua dikali dengan harusnya dua kali sempurna 300 kan ya nanti kita perbaiki jadi berbicara mengenai tabel secara umum ada versi satu dulu jadi masukannya bisa berupa gini berupa yang saya kuningkan ini ya ada hari kerja kemudian kita pilih dia mandor atau tukang dan seterusnya kemudian dia hitung upanya kemudian dijumlahkan disini ya ya jadi ini adalah tabel yang harus kita perhatikan bahwa input itu akan mempengaruhi kejadian di tabel ini Oke sampai disitu ada pertanyaan nggak nih ya kita lanjutkan ya Nah sekarang kita lihat disini eh misalnya di pada C5 nah C5 ini eh kita isi rumus rumusnya kira-kira gini bukan rumus ya sebenarnya apa yang harus kita hitung itu ya ini sama dengan kemudian ada kata konstata string nih konstata stringnya sampai disini nih tuh upa mandor perhari ya kemudian ada teks L5,0 ya Anda perhatikan disini ini kan kalau kita lihat 2 dikali 150 kan nah kalau angka 2 ini dikali 150 dengan teks begini dia tidak akan mendapatkan 300 kenapa karena ini konstata numerik dikali dengan konstata string nggak bisa maka dari itu pada angka 150 ini kita taruh di L5 disini nih disini kita kita atur dulu misalnya gini eh ya Nah gitu ya jadi kita taruh dulu 150 disini nah 150 disini kemudian di C di pada C5 kita buat rumusnya kayak gini jadi ada konstata string ampersan ini dan yang di tanda dan ini atau ampersan istilahnya kalau di komputer teks ini fungsi-fungsi dari Excel L5 koma jadi teks jadi angka yang di L5 ini akan diubah menjadi teks minus baru digabung dengan upa mandor perhari nah dengan apa eh disimal disimal apa disimal ada tanda disimalnya gitu ya ya rumusnya kayak gini kemudian titik minus ini itu kita tambahkan lagi jadi dia ini berupa kita konstata sering lagi nih sini gitu ya Nah dengan demikian kalau kita ganti misalnya ini 200.000 Hai ya inter konstata sering disini akan berubah dia menurut apa apa yang kita ketik jadi tulisannya boleh disini tetapi ini angkanya mesti kita taruh tempat lain nah biar tidak terlihat atau tidak di print oleh kalau kita mau print tabel ini maka ya angkanya jangan kita kasih apa warna hitam tetapi kita kasih warna putih jadi sama dengan dasarnya jadi nggak kelihatan dengan demikian ya kita leluasa mau ganti berapa angka disini ya ya Nah jadi jelas ya bose 5 ini rumus tapi sering semua angkanya taruh di L5 begitu juga yang di 125 ini kita taruh di L6 oke nah anda perhatikan lagi kalau kita lihat disini ya L5 di atas ya ya kemudian kok kita copy kebawah ya itu menjadi L6 kan ikon misalnya saya bisa ke mau 150 sekarang dan naik ya gitu maka stringnya akan berubah jadi konek konstata string ini konstata numerik taruh disini oke nah ini mengenai bagaimana kita membuat tabel dengan ya sama seperti dengan Microsoft Word tetapi kita bisa ganti-ganti angkanya gitu ya nah kembali ke sini pada D E F G ini semua masukkan istilahnya saya tanda dengan warna kuning nah rumusnya di atas di sini taruh di sini ya Nah kalau kita perhatikan lagi D12 itu adalah untuk mandor kan D12 karena rumus upahnya juga dimak dimandor nih M maka D12 dikalikan dengan nah ini karena perhatikan SL5 ini absolut alamannya nah kenapa absolut karena angka 2 ini harus dikalikan ke sini mau taruh dimanapun juga di kolom ini harus pengalinya yang ini gitu maka dia absolut ya oke itu rumus untuk M nah anda perhatikan D12 ini boleh relatif alamannya nah kenapa kalau di copy dekut kan nanti ya kalau ini tadi duit D12 kalau kita copy ke bawah kan jadi D13 tapi L5 nya absolut tetep ya nah berikutnya yang untuk apa kepala tukang ya batukan sama pengalinya adalah di E ya E12 ini E12 ya kali eh L6 berarti di sini ya L6 tuh seri ini yang ini L6 dan seterusnya ini buat biasanya kalau buat Excel itu rumusnya tuh paling atas baris paling atas kemudian copy ke bawah nggak mungkin dibuat satu-satu kalau karyawan kita nyambil 100 anda buat satu-satu ya capek makanya kita harus tahu mana yang absolut mana yang relatif mana yang semirelatif ya oke nah kalau jumlah biasa ini sam biasa satu kan kemudian copy ke bawah Anda perhatikan kan alamatnya juga apa kita boleh apa relatif aja karena dia berubah kan nah yang ini juga sama alamatnya relatif aja oke jadi ini untuk tabel yang versi satu jadi kita harus punya kemampuan atau informasi jadi memasukkan apa nilai hari kerjanya itu sesuai dengan nama si zam zam ini dia jabatannya siapa gitu jadi kalau kita lihat ini bukan seluruhnya atau sepenuhnya diatur oleh komputer tetapi masih banyak operator tergantung dari operator gitu loh kalau operatornya lupa atau salah ketik ya udah ini akan berubah semua nih ya kan katakanlah Rikurniawan ini ternyata bukan tukang dia kepala tukang dia sekarang maka ngisinya kan masih disini gitu oke jadi masih tampur tangan manusianya masih banyak disini itu kalau kita lihat tabel versi satu sampai disitu mungkin ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati